Diduga berkendara dalam kondisi mabuk, pengendara sepeda motor menabrak pedagang bakso yang sedang berjualan di Kemayoran Jakarta Pusat selasa dini hari. Pedagang bakso mengalami luka pada bagian kepala setelah ditabrak di jalan hutan panjang Kemayoran. Sedangkan pengendara motor terkapar, tak sadarkan diri setelah mengalami kecelakaan. Peristiwa berawal dari pengendara sepeda motor melaju kencang dari Kemayoran mengarah Lejen Suprapto, Jakarta Pusat. Tiba-tiba kendaraan roda dua itu hilang kendali dan menabrak pedagang bakso yang sedang berjualan. Pengendara motor dan pedagang bakso dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan perawatan. Terima kasih telah menonton.